Dengan memanfaatkan fungsi dan gerakan pada organ pundak, mahasiswa Universitas Diponegorod, Semarang telah menciptakan tangan bionik. Alat tersebut selain dapat mengembalikan fungsi tangan secara maksimal bagi penderita kelumpuhan tangan maupun yang telah diamputasi, alat yang dimodifikasi mirip aslinya ini diharapkan dapat membantu beban penderita. Meski begitu, penderita perlu menjalani latihan maupun terapi, sehingga kinerja robot tangan ini dapat berjalan dengan baik. Sebelumnya, kelompok riset Undip, Semarang juga telah membuat dua tipe terhadap tangan robotik, yakni high-end dan low-end. Sedangkan untuk kategori high-end dapat berfungsi dan menambah keterbatasan fungsi organ pada umumnya, khususnya pada lengan tangan. Mengembangkan wearable robotics. Yang pertama, kita mengembangkan prostatigen. Jadi, ini yang dipakai oleh Dek Fuad, memakai tangan bionik yang terbuat dari 3D Print. Nah, di sini ada sensor IMG yang kita letakkan di bahu, karena yang diamputi sampai sebatas ini, sehingga kita kesulitan meletakkan di sini. Akhirnya, kita memutuskan untuk meletakkan di sini. Nah, ini ada tujuh model. Nah, tujuh model masing-masing model. Bisa ditandai dengan warna LED. Nah, ini warnanya bisa berubah. Warna berubah menunjukkan model yang gerakan yang berbeda. Nah, ini adalah gerakan pertama. Warnanya apa? Gerakan pertama. Close. Open close. Apakah penemuan ini akan dikembangkan lagi? Insya Allah akan dikembangkan lagi. Nah, untuk pengembangan, kita juga mengembangkan supernum ramperi robotic finger. Nah, jadi tangan ini digunakan untuk memanipulasi objek untuk satu tangan. Misal pada penderita hemiparetik, yang kekuatan otot tangan kanan dan tangan kirinya berbeda. Misalkan tangan kiri jauh lebih lemah, yang tangan kanan lebih kuat. Nah, tangan kanan untuk manipulasi objek cukup satu tangan. Yang misalkan hanya untuk dua tangan, bisa diganti untuk satu tangan. Sementara itu, atas ciptaan teknologi yang dihasilkan, mereka tidak hanya fokus terhadap fungsi organ buatan. Bahkan kelompok mahasiswa tersebut juga mengembangkan sejumlah robot berbentuk hewan khas dengan karakter aslinya. Restu Indah melaporkan.